Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Cinta Islam Channel Mungkin sebagian dari kalian masih ingat dengan kisah Fir'aun dan kekejamannya dengan kaum Bani Israel Kisah tersebut meninggalkan hikmah yang luar biasa besar bagi umat Islam Akibat kesemuan Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan Ia pun dilaknat Allah SWT dan ditenggelamkan di Laut Merah Namun, selepas ditenggelamkannya Fir'aun Kaum Bani Israel yang diselamatkan oleh Nabi Musa ternyata belum berakhir Sebelum melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe silahkan untuk menekan tanda subscribe di bawah ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video bermanfaat dari channel ini Setelah lepas dari perbudakan bangsa Mesir Kaum Bani Israel mulai hidup baru yang dipenuhi rahmat Allah SWT Di bawah kepemimpinan Nabi Musa AS mereka menjadi kaum yang paling mulia dikala itu Namun, dikala itulah banyak cerita yang menarik yang justru membuktikan sifat pembangkangan Bani Israel Menurut kisahnya, Nabi Musa AS membawa kaum Bani Israel menuju tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina Untuk menuju tempat tersebut membutuhkan waktu yang lama Apalagi arah jalan dan rutenya kala itu masih didominasi oleh padang pasir Dalam perjalanan itu banyak sekali peristiwa yang terjadi Apalagi sifat Bani Israel yang suka membangkang pada Nabi Musa AS Hal tersebut membuat Allah SWT geram hingga membuat mereka berputar-putar di padang pasir sehingga tidak sampai juga ke tempat tujuan mereka Meski bertahun-tahun lamanya berada di padang saharatin Allah SWT masih memberi kasih dan sayangnya kepada kaum itu Allah SWT mengutus awan untuk menawangi mereka agar mereka tidak merasakan panasnya terik matahari meski di padang pasir yang menyengat sekalipun Untuk minum Allah SWT pun memberikan mu'jizat kepada Nabi Musa AS yang apabila memukulkan tongkatnya ke sebuah batu maka mengalirlah 12 mata air Hal ini tertarik dalam Al-Quran Surat Al-A'ruf ayat 160 yang artinya Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar Dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya Pukullah batu itu dengan tongkatmu Maka memancarlah daripadanya 12 mata air Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minumnya masing-masing Dan kami naungkan awan di atas mereka Dan kami turunkan kepada mereka mana dan salwa Kami berfirman Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu Mereka tidak menganiaya kami Tetapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri Quran Surat Al-A'ruf ayat 160 Kaum Bani Israel juga tidak pernah menderita kesulitan apalagi penyakit Allah SWT selalu memenuhi kebutuhan pangan kaum mereka lewat mana dan salwa Mana merupakan makanan yang rasanya amat lezat dan manis layaknya madu Dan sangatlah mudah untuk ditemui Bani Israel Adapun salwa merupakan sejenis burung puyuh yang dagingnya empuk dan gurih Salwa yang biasanya terbang tinggi diperintahkan oleh Allah SWT untuk terbang rendah Agar Bani Israel mudah untuk menangkapnya Begitu banyak rahmat Allah SWT yang diberikan Namun tetap saja mereka tidak pernah bersyukur dan selalu membangkang Suatu hari mereka menemui Nabi Musa AS Dan mengajukan protes akan makanan yang itu-itu saja Mereka ingin makan sayur mayur dan kacang adas Mendengar permintaan tersebut tentu Nabi Musa merasa geram Namun ia tetap berusaha sabar Kemudian Nabi Musa AS menyindir kaum tersebut Untuk memperoleh apa yang ia inginkan Dengan mencari sendiri di kota Namun sindiran Nabi Musa AS dianggap lalu Bani Israel tetap nekat pergi ke kota meninggalkan rombongan Mereka meninggalkan mana dan salwa Demi membeli aneka kacang dan sayur tanpa daging Mereka ingin mencari kacang adas Dimana memiliki kandungan lebih banyak mudorotnya Seperti itulah sifat Bani Israel Mereka gemar membangkang dan melakukan sesuatu sesuka hati Seperti yang tertala dalam surat Al-Baqoro ayat 57 yang artinya Dan kami naungi kamu dengan awan Dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa Makanlah dari makanan yang baik-baik Yang telah kami berikan kepadamu Dan tidaklah mereka menganiaya kami Akan tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri Quran surat Al-Baqoro ayat 57 Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Shukran ya Rabbi Shukran � 활jat tempat Shukran